Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kagama. Pertama saya ingin menyapa dulu anggota Kagama yang hadir di forum ini, dan juga sahabat-sahabat Kagama yang juga berkesempatan hadir. Saya ucapkan salam sehat, semoga pajenangan semua sehat selalu, dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan saya juga ingin menyapa tamu-tamu Kagama siang hari ini, ada Pak Wahyudi, selamat datang Pak Wahyudi, Bu Indra, kemudian Mas Rudi Putra, kemudian Prop Setiawat, sudah lama sekali Prop, tidak ketemu. Selamat datang, selamat bergabung, Mas Dwi Nugroho, dan moderator kita Mas Nawa. PP Kagama sangat gembira hari ini, kita bisa kembali untuk menyelenggarakan webinar Kagama Ghost Green yang ketiga. Ini walaupun kita berada dalam situasi pandemi, hal-hal yang terkait dengan isu-isu strategis, yang terkait dengan apa yang menjadi concern kita bersama, mengenai keanekaragaman hayati dan ekosistem, itu tetap menjadi perhatian dari kita semua. Kita memang saat ini berupaya untuk bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tetapi kita juga bisa membahas apa saja yang menjadi perhatian dari, bukan hanya oleh Kagama, tetapi bagi bangsa ini. Hari ini kita membahas satu topik yang memang sangat penting, relevan, karena menurut pandangan PP Kagama, persoalan keanekaragaman hayati ini termasuk di Ghost Green, yang pertama kita bicara soal harimau, kemudian kita berikutnya orang hutan, dan kemudian hari ini soal badak, ini harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi semua orang di Indonesia. Karena kalau kita melihat datanya memang situasinya sudah sangat kritis, sudah lampu merah. Kalau kita lihat spesies badak yang kita miliki, di Indonesia kan ada dua spesies, badak Sumatera dan badak Jawa. Data yang saya miliki juga menunjukkan bahwa badak Jawa itu jumlahnya sekarang ini hanya tinggal 65 sampai 68 ekor, kalau tidak salah ini datanya. Dan itu hanya di satu taman nasional Ujung Kulon. Dan yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya badak Sumatera yang bercula dua, ini baru saya juga tahu bahwa kita punya badak bercula satu dan bercula dua, yang juga keberadaannya juga sangat kritis, ada 37 sampai 75 ekor di Sumatera dan 3 ekor di Kalimantan. Ini subspesies dari badak Sumatera juga sangat kritis. Dan ini kalau kita tidak lakukan satu langkah-langkah yang ekstraordinari, langkah-langkah yang luar biasa, maka ini bisa mendekati kepunahan. Sehingga kita tidak punya lagi apa yang kita sebut sebagai badak Jawa maupun badak Sumatera. Soal sekalian, memang kita memerlukan satu kepedulian bersama terhadap persoalan ini, karena tidak mungkin ini hanya sekedar bisa dilakukan penanganannya oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga harus menjadi bagian dari kerja bersama kita. Masyarakat kampus, Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, dan mungkin teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan, dan lain-lain juga menjadi bagian dari kerja bersama ini. Kegama juga menjadi bagian dari kerja bersama ini, dan tentu saja apa yang akan kita lakukan dan kita bicarakan hari ini setidaknya bisa mengidentifikasi apa saja yang harus dikerjakan dan oleh siapa itu dikerjakan. Karena ancaman terhadap keberadaan badak ini cukup juga sangat besar, karena kita tahu sekarang ini bukan saja persoalan perburuan liar terhadap badak ini dan bisa kemudian secara ekonomis dianggap kemudian culanya bisa menghasilkan hal-hal yang sangat menggiurkan secara ekonomi, tetapi juga kecenderungan habitatnya yang semakin menyempit. Karena memang ada perluasan terhadap sektor ekonomi, apakah itu terkait dengan perkebunan, berkaitan dengan pembukaan hutan, dan lain-lain. Itu juga membatasi ruang gerak dari badak, dan itu akhirnya juga justru badak-badak yang ada masuk ke wilayah-wilayah pemukiman, dan kemudian justru menimbulkan penyakit karena ditulari hewan ternak misalnya. Dan ada ancaman lain soal bencana alam, misalnya kita bicara soal letusan gunung rapi, kalau kita bicara krakato atau tsunami, dan lain-lain. Ancaman-ancaman seperti itu juga bisa di dalam. Sehingga ke depan, seperti yang saya sampaikan, bahwa kita perlu membuat satu kolektif action, langkah bersama yang bisa dilakukan oleh masyarakat kampus, oleh agama, oleh masyarakat sivil, dan juga pemerintah, sehingga kita bisa bawa-bawa untuk melakukan konservasi terhadap badak yang kita miliki, baik itu badak Sumatera maupun badak Jawa. Tentu upaya ini juga diikuti oleh upaya lain, misalnya penangkaran itu adalah salah satu yang penting juga, karena memang di satu sisi ketika tidak bisa survive, kita bisa menangkarkan spesies badak ini, dan kemudian bisa melepaskan kembali ke hutan. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi para pembicara. Pak Wahyudi memberikan Kenneth Speaks dan kemudian juga narasumber yang lain, Bu Indra, Pak Rudi Putra, dan juga Mas Dwi Nugroho dan Pak Satiawan. Harapan saya ini akan menjadi satu semacam policy papers, ataupun position papers dari kagama yang bisa diajukan kepada pemerintah, sehingga kita bisa bersama-sama juga untuk melakukan extraordinary report, extraordinary section untuk menyelamatkan badak Sumatera maupun badak Jawa. Terima kasih sekali lagi, dan dengan ini saya buka acara webinar kita. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan tentu saja ini bukan sekedar hanya sekedar kita tahu, tetapi kita peduli dan melakukan langkah bersama. Terima kasih. Salam kagama. Terima kasih Mas Ari yang telah membuka webinar kita pada siang hari.